Sederlun Kepolisian Resort Aceh Tenggara hingga kini memeriksa 8 orang saksi terkait kebakaran pada rumah Asnawi Lui, wartawan serami Indonesia di sana. Saksi-saksi itu termasuk mereka yang melihat langsung awal mula munculnya api. Pada prosesnya, Kepolisian setempat mendapat backup langsung polda Aceh. Kepolis AKBP Rahmat Hardeni mengaku belum ada kendala dalam pengungkapan kasus ini dan akan berupaya mengungkap pelaku yang membuat teror terhadap jurnalisti wilayah hukumnya. Bahkan menurut AKBP Rahmat Hardeni, polda Aceh juga memberikan perhatian serius dan kecaman atas masalah ini. Sampai saat ini ada 8 orang bisa-bisa, kemungkinan ada satu lagi yang sebenarnya pertama melihat itu istrinya Pak S ya. Mudah-mudahan malam ini yang bersantukan dibintai keterangan. Ketenangan kalau tidak, besok pagi kita minta ini keterangan. Untuk kasus ini gambaran kita berproses Pak ya, kita masih lidik, kita tunggu juga hasil dari lapor. Pasti dari flores, kita bentuk tim dari polda dan flores yang di-backup dari polda. Intel juga dari flores yang untuk sama-sama berusaha semaksimanya untuk mengungkap kasus ini. Dan mingguan saya pada rekan-rekan, pihak luar yang mungkin ada informasi yang berkaitan, kiranya bisa membantu memberi informasi ke polda. Untuk hasil lap, perensik? Kita menunggu, mudah-mudahan dalam minggu depan ini kita dapat hasil, kalau kita combine dengan hasil penyelidikan beberapa tim yang kita menunggu. Apa ada kendala Pak dalam hal ini? Alhamdulillah sampai ini belum kendala. Yang kita kendala kembali dari pelapor yang harusnya dari kedua, ternyata belum siap dan hari ini kita minta kekerangan dari istri korban. Upaya-upaya lain Pak? Upaya lain kami dari polda juga mengibu kepada masyarakat untuk membantu dan dari dalam kita memonitor kegiatan-giatan di media sosial dan ada informasi-informasi yang kita gali dari sana. Sampai detik ini kami belum bisa sepulang, Pak. Tentang nanti harus minta kekerangan dari korban. Di dalam lagi, Pak. Selama ini sebenarnya insiden seperti ini tidak terjadi, Pak? Aceh Tenggara ini cukup aman sebenarnya. Jarang terjadilah. Juga sepuluh kaget ada kejadian seperti itu. Tapi mudah-mudahan untuk ke depan ini pertama dan terakhir. Dia kan tidur di sini. Tersekat uang yang dia. Kalau dia tidur di kamar di sini, anda di sini mesti tidak. Tapi mobil itu sudah bisa diselamatkan. Kalau cerita pasal, mau menyelamatkan dipegang oleh masyarakat. Ada kaitan dengan kantor PWI yang juga hanya interval satu malam ya, Pak? Sampai detik ini belum kita simpulkan. Ada percobaan pembakaran di kantor PWI yang ada dua hari, sampai sejauh setelah kejadian. Belum itu pun sedang kita minta keterangan. Kita mencari bukti-bukti untuk mengungkap yang ada di luar. Sampai saat ini baru satu si penjaga. Kita mau lihat di handphone ini. Nanti dalam waktu satu minggu ini kita kloning. Berapa bukti di lokasi? Kita amankan untuk tutur, akuar, bekas bakaran. Terus mendokumentasi pintu yang hangus. Dari Kuta Cane, Halidin, Serambionti.